Hai halo apa kabar kawan-kawan semoga selalu sehat selalu terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis tidak subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe selamat menonton Yahoo diberi rezeki yang melimpa berkah dan selalu bahagia ya ini kita mereview alat popas noken as ciptaan kita sendiri ya handmade manual tech jadi alat ini kita habiskan tidak nyampe sejuta ya kita buat alat noken as ini karena kita ingin membeli noken as racing untuk motor Satria FU itu ya karena kita takut menggunakan kendala dari biaya yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan spek mesin kita rakit sendirian alat popas noken asnya Hai seperti inilah jadi kita racun dulu ya spare partnya apa-apa aja yang kita butuhkan untuk membuat alat popas noken as tadi nah pertama kali kita menggunakan dinamo sanyo ya menggunakan dinamo sanyo ya ini kami beli diluangkan kemarin sekitar Rp50.000 karena sanyonya tidak berfungsi lagi bagian ini kita lepas setelah itu kita membeli puli bagian ini seharga Rp35.000 puli ini kita beli juga dan harga Rp65.000 ya menggunakan tipe V-Bed M18 untuk asnya ini menggunakan as roda belakang Honda Repo atau menggunakan kelahar 6201 kita menggunakan kelahar 6201 kita isi 12345 5 buah kita isi padat ya untuk polinya sendiri poli sendiri untuk pemampasan noken as menggunakan mangkuk ganda ya menggunakan mangkuk ganda Mio mangkuk ganda Mio kita last jadiin satu kita last jadi satu baru setengahnya jadiin satu ya ini kita bikin yang lebar ini untuk pemampasan noken as Satria FU tuh ya poli ganda ya Mio ya untuk perlubangan sendiri kita bor kita bor kita last ya asnya jadi kita buat patent tapi kalau kita ingin mengganti untuk wubut noken as kecil bisa juga nanti seperti noken as Repo absolute apa-apa Vega Mio nanti kita ganti nanti kita bikin bracket lagi untuk polinya separuh aja ya separuh mangkuk ganda itu separuhnya sebelah aja nggak perlu dua ini kita potong lagi selebar Hai noken as yang kita pampas nanti ini kita pakai asok fixen ini Hai efixen Hai ya Sok fixen ini ini bracket custom tuh custom duduk telah sendiri Nah itu yang yang kelimanya ini jiknya ini agak mahal ya bos jik untuk dudukan noken as ini kita beli di toko online sekitar 480 dikenakan biaya ongkir sekitar Rp70.000 jadi 500 sekian ya nih nih jajik ini udah dapat ini dudukan noken as ini menggunakan kelahar 6202 Hai iklan noken as ini 6002 kalau nggak salah ya ini udah udah dapat sini penyetel bautnya agar senter as ini udah dapat kita asnya dudukannya ini ini ya as ini as 26 nih as 26 nih untuk ininya menggunakan asok asok ukuran 26 atau Revo apa-apalah ukuran 26 nah untuk dudukan kelahar atau UCP nya menggunakan kelahar 26 UCP 26 ya nih UCP 26 kita beli harga Rp60.000 jadi di total sekitar Rp60.000 Rp120.000 ya Nah yang kita kurangi lagi masih di dial Nah kita bikin dialnya disini dudukan dial agar lebih center ya dudukan dial sama busur derajat disini nanti kita pasang busur lebih berajat Hai nah Hai jadi kalau kamu mau beli noken as racing untuk kursusat review ya stress review kan tinggi ya enggak kayak motor motor kecil dia dominan murah kalau untuk motor kecil mah enak beli aja kursusat rp ini kan di atas 1 juta jadi kita bikin alatnya sedangkan noken as ini kadang kita beli tidak sesuai dengan mesin ya Hai kenapa tidak sesuai dengan mesin ya karena mungkin klip kita kecil kita belikan penoken as racing durasi tinggi kan Hai mempost dia kalau kita setting sendiri ya bisa kita coba-coba satu persatu gimana kalau kalau durasinya tinggi gimana kalau durasinya rendah gimana kalau open close-nya lebih tinggi gimana kalau Hai apa ya Hai dan noken as standar ini kita menggunakan noken as standar ini at you cara mau kita tambah daging disini baru kita las tuh jadi lebih enak kita bikin aja ya Bos kalau kita main asa-asa biasa itu kadang nggak senter permukaan lop ini sering nggak rata makanya masih berisik makanya tuh Oh ya udah enggak papa ya makanya kita pampas tuh tuh simple ya kelihatannya Hai kamu bisa bikin kok Hai apa anak mau pulang ya udah pulang ya dan akal ya tuh kalau kita udah ada alatnya sendiri sih nanti lama-lama juga bisa kita untuk ngitur ngukur durasi ya kalau enggak ada alatnya nah kita bingung makanya kalau orang sok-sok tahu tadi berapa open close-nya kamu berapa derajat berapa derajat ukuran noken asnya 380 derajat apa 265 derajat terus kode diukur kayak gitu mau diapain lagi kan bingung kok kayak gini nanti kita langsung secara main bagian kelepnya buka tutupnya ya lambatnya nutup kayaknya nutupnya posisi top nanti makanya kita bisa lebih sempurna lah kalau ada alatnya sendiri bisa nyesuaikan cocok dengan mesin karakter yang kita buat sendiri kan kalau beli belian itu kan kadang nggak yakin saya ya barang kamu beli jadi juga di atas 2 juta barang Ayo kita cek dulu penghidupnya ya hidupnya dulu nah kalau lebih bagusnya kita gunakan dimer ya dimer ini bisa mengatur putaran Hai alat noken as itu kita bisa atur putaran mesinnya agar tidak terlalu tergerus Nah kita coba coba kira kira unit 220 didapi hai hai ה� haiột hai 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 Seperti itulah Cara kerjanya nanti ya Suaranya tidak Terlalu kasar Tidak getar ya Karena kita sudah pakai plat besi tebal Tadi Jangan lebih presisi Seperti itulah Tadi proses pengerjaannya Mantap Dijamin Tidak malu-maluin Tinggal di chat Selamat mencoba Dan selamat Tunjukkanlah kreativitas kalian Sebagai mekanik Ataupun Sebagai Apapun kalian Tunjukkanlah kreativitas Oke Terima kasih Dan semoga menyenangkan Jangan lupa Subcribe Oke bosku Kalau bankan-bankan racing Beli ya Kita bikin sendiri Siap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati